Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa la hawla wa la quwada illa billahil alihil alim Para sahabat semuanya dimanapun anda berada Kurang lebih 24 jam yang lalu Di komunitas Youtube Bahar Bin Semid Diinformasikan bahwa Ada santrinya yang mengarang kitab Yang nantinya kitab itu bisa mentamatkan Gayaji Imaduddin Usman An Bantani Saya baca itu tertawa-tertawa sendiri Lucu sekali Para sahabat semuanya dimanapun anda berada Bahar Bin Semid pun tidak akan bisa Mengarang kitab sebagai antitasis dari tesisnya Gayaji Imaduddin Usman An Bantani Tidak akan bisa Kenapa? Karena dilihat dari kualitas dan kapabilitas dia Ya semacam itu Apalagi muridnya Muridnya yang katanya Ngarang kitab yang akan merungkatkan Mentamatkan Kayaji Imaduddin Usman An Bantani itu Bahar Bin Semid saja tidak bisa Ya pasti tidak bisa Dengan saya saja tidak bisa kok Ayo tidak apa-apa Saya tantang Bahar Bin Semid Jangan kayak Imaduddin lah Bukan level saya sebenarnya Bahar Bin Semid Nah uang Baca kitab Durotun Nasihin saja Kurang lebih dua tahun yang lalu Ketika podcast di channelnya Raffi Harun Ini membaca kitab Durotun Nasihin Ini serampangan kok Dipulah balik kok Sangat kentara sekali Bagaimana dia tidak mampu Untuk membaca kitab kuning Pada waktu itu Kalau tidak salah Ya insya Allah Itu membaca Hadis Yang diriwayatkan dari Ali Bin Abi Tolib Ya Ali Bin Abi Tolib Mengenai tentang Fadilahnya Terawih Ya Dalam Sekibacanya saja Dipulah balik Yang depan Ditaruh Tengah Yang tengah Ditaruh Belakang Wis Wah Ambo Radul Malu-maluin Dan itu juga Saya sempat Tanggapi Sampai dilihat 500 ribu kok Ya Ya Bahar Bin Semid pun Tidak bisa lah Apalagi Muridnya Itu sebuah Lelucon saja Ya Para sahabat semuanya Dimanapun Anda Berada Perlu diketahui Bahwa Tesisnya Kei Haji Ima Dutin Usman Anbang Tani Itu Kalau kita Teliti Sudah ada Tahapan Penelitian Sejarahnya Kenapa Karena meliputi Satu Pemilihan Topik Ada Pemilihan Topiknya Kemudian yang Kedua Ini ada Heuristiknya Atau Pengumpulan Sumber Penelitiannya Kemudian yang Ketiga Ini ada Verifikasi Data Atau Sumber Penelitiannya Kemudian yang Keempat Ada Interpretasinya Ya Atau Penafsirannya Kemudian yang Kelima Ada Histiografinya Atau Penulisan Sejarahnya Ini Sudah Dipenuhi Di Tesisnya Kia Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Sehingga Secara Akademik Ya Secara Akademik Maka Untuk Apa Orang Yang Tidak Setuju Dengan Tesisnya Kia Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Harus Membuat Anti Tesisnya Yang Nantinya Menghasilkan Sintesisnya Ya Tesis Kia Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Dilawan Dengan Anti Tesis Yang Nantinya Akan Menghasilkan Tesis Kalau Dilihat Dari Secara Akademik Nah Kemudian Anti Tesis Untuk Melawan Tesisnya Kia Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Itu Setidaknya Ada Dua Hal Ya Ada Dua Hal Yang Diulas Di Dalam Anti Tesis Itu Yang Pertama Adalah Mengenai Tentang Kelemahan Metodologi Penelitian Yang Dilakukan Oleh Kia Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Dan Yang Kedua Anti Tesis Itu Bisa Menghadirkan Referensi Yang Lebih Valid Daripada Referensi Yang Digunakan Oleh Kia Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Ya Atau Juga Bisa Membongkar Kelemahan Referensi Yang Digunakan Oleh Kia Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Di Tesisnya Yang Menghasilkan Sebuah Implikasi Bahwa Nasabnya Perahba Ini Terputus Dan Tertolak Dan Saya Kira Tidak Bisa Sekelas Muridnya Bahar Yang burunya Seperti itu Mohon maaf Memang Begitu Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Sekali Lagi Itu Lelucon Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima